Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman kembali lagi di channel Abtirmidzi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Kiai Haji Muhammad Asyad bin Muhammad Ilyas atau yang kerap disapa dengan panggilan Syekh Abdul Malik Kedung Paruk. Beliau dilahirkan pada hari Jumat, tanggal 3 Rojab 1294 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1881 Masehi, di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Secara nasab beliau merupakan keturunan pangeran di Ponegoro berdasarkan surat kekancingan, atau semacam surat pernyataan kelahiran dari Pustaka Kraton Yogyakarta. Nama Abdul Malik diperoleh dari sang ayah ketika mengajaknya menunaikan ibadah haji bersamanya untuk yang pertama kalinya. Syekh Abdul Malik memulai pendidikannya dengan belajar Al-Quran langsung kepada ayahnya. Setelah selesai belajar Al-Quran dengan ayahnya, kemudian beliau mendalami kembali Al-Quran kepada Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Yahya Nga Sinan, Banyumas. Ketika menginjak usia 18 tahun, Mbah Abdul Malik dikirim oleh sang ayah ke Tanah Suci untuk menimba ilmu agama. Di sana beliau mempelajari berbagai disiplin ilmu agama, seperti tafsir, ulu mul Quran, hadis, fikih, tasawuf, dan lain-lain. Kemudian pada tahun 1327 Hijriah, Kiai Haji Abdul Malik pulang ke Kampung Halaman setelah kurang lebih 15 tahun belajar di Tanah Suci Makkah. Berikut ini adalah guru-guru Syekh Abdul Malik. Syekh Abdul Malik mempunyai banyak guru, baik selama belajar di Tanah Air maupun di Tanah Suci. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, Syekh Abdul Malik sempat berguru kepada Kiai Muhammad Soleh bin Umar Darat Semarang, Syed Habib Ahmad Fadak, seorang ulama besar yang berusia cukup panjang, wafat dalam usia 141 tahun, Habib Abu Bakar Al-Atas, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habshi, Surabaya, Syed Habib Abdullah bin Musin Al-Atas Bogor. Selama bermukim di Makkah, Syekh Abdul Malik diangkat oleh pemerintah Arab Saudi sebagai wakil mufti mazhab Shafi. Beliau diberi kesempatan untuk mengajar berbagai ilmu agama termasuk, tafsir dan kira asapah, sempat menerima kehormatan berupa rumah tinggal yang terletak di sekitar Masjidil Haram atau tepatnya di dekat Jabal Qubes. Menurut beberapa santrinya, Syekh Abdul Malik sebenarnya tinggal di Makkah selama kurang lebih 35 tahun, tetapi tidak dalam satu waktu. Di samping belajar di Tanah Suci selama 15 tahun, beliau juga seringkali membimbing jamaah haji Indonesia asal Banyumas, bekerja sama dengan Syekh Matar Makkah, aktivitas ini dilakukan dalam waktu yang relatif lama, jadi sebenarnya, masa 35 tahun itu tidaklah mutlak. Dalam ilmu Al-Quran, khususnya ilmu tafsir dan ulu mul Quran, beliau berguru kepada Syed Umar Syata, dan Syed Muhammad Syata, putra penulis kitab Iyanatut Talibin Hashiyah Fatul Muin. Dalam ilmu hadit, beliau berguru kepada Syed Toha bin Yahya Al-Magribi, ulama hadramaut yang tinggal di Mekah, Syed Alwi bin Solih bin Akhil bin Yahya, Syed Musin Al-Musawa, Syekh Muhammad Mahfuz bin Abdullah et Tarmasi. Sementara itu, guru-gurunya di Madinah adalah Syed Ahmad bin Muhammad Amin Ritwan, Syed Abbas bin Muhammad Amin Ritwan, Syed Abbas Al-Maliki Al-Hasani, Syed Ahmad An-Nahrawi Al-Maki, Syed Ali Rida. Kemudian setelah sekian tahun menimba ilmu di Tanah Suci, sekitar tahun 1327 Hijriah, Syekh Abdul Malik pulang ke kampung halaman untuk berkhidmat kepada kedua orang tuanya yang saat itu sudah sepuh. Kemudian pada tahun 1333 Hijriah, sang ayah, Kiai Haji Muhammad Ilyas berpulang ke Rahmatullah, sesudah sang ayah wafat, Syekh Abdul Malik kemudian mengembara ke berbagai daerah di Pulau Jawa, guna menambah wawasan dan pengetahuan dengan berjalan kaki, beliau pulang ke rumah tepat pada hari ke-100 dari hari wafat sang ayah, dan saat itu umur Syekh Abdul Malik berusia 30 tahun. Syekh Abdul Malik merupakan seorang mursyid, Sanat Toriko Naksabandiyah Holidiyah diperolehnya secara langsung dari sang ayah, Syekh Muhammad Ilyas, sedangkan Sanat Toriko Sazaliah didapatkannya dari Syed Ahmad Nahrawi Al-Maki, Mekah. Beliau di samping dikenal memiliki hubungan yang baik dengan para ulama besar umumnya. Syekh Abdul Malik mempunyai hubungan yang sangat erat dengan ulama dan habaib yang dianggap oleh banyak orang telah mencapai derajat waliullah, seperti Habib Soleh bin Musin Al-Hamid, Tanggul, Jember, Habib Ahmad Bil Fakih, Yogyakarta, Habib Hussein bin Hadi Al-Hamid, Brani, Probolinggo, Kiai Haji Hasan Mangli, Magelang, Habib Hamid bin Yahya, Soka Raja, Banyumas, dan lain sebagainya. Diceritakan, saat Habib Soleh Tanggul pergi ke Pekalongan untuk menghadiri sebuah haul, selesai acara haul, Habib Soleh berkata kepada para jamaah, Apakah kalian tahu, siapakah gerangan orang yang akan datang kemari? Dia adalah salah seorang pembesar kaum Arifin di Tanah Jawa. Tidak lama kemudian datanglah Syekh Abdul Malik dan jamaah pun terkejut melihatnya. Hal yang sama juga dikatakan oleh Habib Hussein bin Hadi Al-Hamid Kraksan, Probolinggo, bahwa ketika Syekh Abdul Malik berkunjung ke rumahnya bersama rombongan, Habib Hussein berkata, Aku harus di pintu karena aku mau menyambut salah satu pembesar wali Allah. Pertama kali Maulana Al-Habib Lutfi berjumpa dengan Syekh Abdul Malik. Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya berguru dengan Syekh Abdul Malik ialah pada saat Al-Habib Lutfi bin Yahya masih mondok di Kiai Bajuri Indramayu, Jawa Barat. Kiai Bajuri adalah sosok yang sangat luas sekali ilmunya. Khususnya dalam bidang fikih, setiap kali beliau menjawab permasalahan dalam ilmu fikih, beliau menjelaskannya empat mazhab sekaligus, dan hampir tidak terlihat perbedaan antar empat mazhab setiap kali beliau menjelaskan permasalahan. Karena saking luasnya ilmu beliau dan pandainya beliau dalam menempatkan persoalan fikih, begitu juga makom kewalian beliau sangat tinggi. Beliau adalah termasuk wali autat, dalam dunia tasawuf wali autat hanya ada empat dalam satu abad. Seminggu sebelum Kiai Bajuri wafat, kaki beliau tertusuk oleh paku hingga tembus ke atas, dan beliau dauh kepada Al-Habib Lutfi, Anu Yik, setiap orang dapat rezekinya berbeda-beda. Sontak perkataan beliau membuat Habib Lutfi kaget, orang tertusuk paku kok dibilang rezeki, tapi nggak usah khawatir Yik nanti ada guru yang lebih hebat dari saya. Beliau adalah guru saya namanya Mbah Malik, tapi jangan kaget ya, Yik, beliau orangnya rambutnya gondrong, kata Kiai Bajuri. Setelah wafatnya Kiai Bajuri, Habib Lutfi langsung menuju ke tempat Mbah Malik di Kedung Paruk Purwokerto. Sesampainya di sana Habib Lutfi disambut oleh Mbah Malik, dengan tersenyum Mbah Malik bertanya kepada Habib Lutfi, gimana Yik dengan Kiai Bajuri? Lagi-lagi beliau dibuat kaget, di dalam batin beliau berkata kedua orang ini, kapan ketemunya, dan kapan ngobrolnya. Diceritakan dari salah satu Zurya Sheikh Abdul Malik. Ketika Mbah Abdul Malik tengah duduk dan berbincang, tiba-tiba beliau beranjak dari duduknya, dengan ekspresi gembira beliau bangun dan menari. Ketika ditanya oleh salah satu orang yang duduk bersama beliau, kenapa tiba-tiba beliau menari riang, beliau menjawab, sebentar lagi kekasihku akan datang. Setelah beberapa saat, ternyata datanglah Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Beliau, Habib Lutfi, adalah murid kesayangan dari Mbah Malik. Saking sayangnya, beliau menyebut muridnya sebagai kekasihnya. Selain karena Habib Lutfi merupakan murid kesayangannya, Mbah Abdul Malik juga terkenal sebagai sosok yang cinta kepada para Zurya Rasul. Selama Al-Habib Lutfi mondok di Kedung Paruk, beliau lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berkhidmat kepada gurunya. Mbah Malik, di sini Al-Habib Lutfi juga sering berkunjung ke Wonosobo ke tempat Kiai Haji Abdus Syakur, dikarenakan kedekatannya beliau bersama Mbah Malik. Bahkan beliau bercerita ketika dulu pas waktu mondok di Kedung Paruk, beliau tidak sempat menghatamkan kitab Juru Miyah dan Safinah. Akan tetapi ketika menjelang wafatnya Mbah Malik, Al-Habib Lutfi lah yang diberi amanat oleh Mbah Malik untuk meneruskan kemursi dan beliau. Berikut ini adalah karoma luar biasa Syekh Al-Arif Bilah Kiai Haji Abdul Malik bin Ilyas Purwokerto. Dulu pernah terjadi, sebelum salat zuhur beliau terbiasa melakukan salat sunah kobliyah, dan setelahnya dilanjutkan membaca solawat bersama jamaahnya dari jam 12 siang sampai jam 13.30 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 13.30, Ikomat pun berkumandang tanpa komando karena sudah menjadi adat kebiasaannya. Meski sudah dikomati, Mbah Malik masih tetap duduk terdiam, tidak bangun dan hanya tasbihnya saja yang masih berputar. Ditunggu lama Mbah Malik tak kunjung bangun hingga waktu zuhur hampir habis. Akhirnya salat pun terpaksa dikerjakan berjamaah di pimpin Kiai Isa, adik ipar Mbah Malik. Sampai malam hari Mbah Malik belum juga bangun, padahal kondisinya normal tidak ada gejala apapun yang mencurigakan. Sampai tiga hari, seminggu, sebulan, hingga bertahun-tahun lamanya tidak ada yang berani membangunkan Mbah Malik. Tidak ada perubahan sedikitpun yang mencurigakan, kecuali setiap hari wajah Mbah Malik semakin mencorong dan bersinar. Setelah tiga tahun berlalu, Mbah Malik tiba-tiba bangun persis pada jam 13.30 waktu Indonesia Barat, dan saat bangun beliau berkata, Komat, Komat, pinta beliau, lalu semuanya berdiri untuk salat berjamaah dan Mbah Malik sebagai imamnya. Herannya, salat beliau berlangsung dengan normal seperti biasanya, tanpa lemah ataupun limbung. Padahal beliau tidak makan dan tidak minum selama tiga tahun. Itulah makam fana, yang pernah dialami Mbah Malik. Selesai sholat, Mbah Malik bertanya, La si fulan kemana, si itu kemana, mereka sudah meninggal. Kiai, jawab para santri, La tadi masih bareng sholawatan kok, ucap Mbah Malik kaget sebelum mengetahui sudah tiga tahun dirinya baru terbangun dari duduk berzikir. Dalam hidupnya, Sheikh Abdul Malik memiliki dua amalan wirid utama dan sangat besar, yaitu membaca Al-Quran dan sholawat, dikenal sebagai ulama yang mempunyai kepribadian sabar, zuhud, tawadu dan sifat-sifat kemuliaan yang menunjukkan ketinggian ahlakul karimah. Maka amat wajarlah bila masyarakat Banyumas dan sekitarnya sangat mencintai dan menghormatinya. Sheikh Abdul Malik adalah pribadi yang sangat sederhana, santun dan ramah kepada siapa saja. Beliau juga gemar sekali melakukan silaturahim kepada murid-muridnya, terutama kepada mereka yang miskin atau sedang mengalami kesulitan hidup. Santri-santri yang biasa dikunjunginya ini, selain mereka yang tinggal di kedung paruk maupun di desa-desa sekitarnya seperti Leduk, Pliken, Sokaraja, Dukuh Walu, Bojong, juga santri-santri lain yang tinggal di tempat jauh. Hampir setiap hari selasa pagi, dengan kendaraan sepeda, naik becak atau dokar, Sheikh Abdul Malik mengunjungi murid-muridnya untuk membagi-bagikan beras, uang dan terkadang pakaian sambil mengingatkan kepada mereka untuk datang pada acara pengajian selasanan bagi Torikah Naksya Bandiyah Holidiyah Kedung Paruk yang diadakan setiap hari selasa dan diisi dengan pengajian dan tawajuhan. Di antara warisan beliau yang sampai sekarang masih menjadi amalan yang dibaca bagi para pengikut Torikah yang diajarkan beliau adalah buku kumpulan solawat yang beliau himpun sendiri, yaitu Al-Miftah Al-Makoshid Li Ahli Ettauhid Fis-Solah ala Babila Al-Hamid Al-Majid Sayyidina Muhammad Al-Fatih Li Jamiah Syada'id. Solawat ini diperolehnya di Madinah dari Sayyid Ahmad Bin Muhammad Ritwani Al-Madani. Konon, solawat ini memiliki manfaat yang sangat banyak, diantaranya bila dibaca, maka pahalanya sama seperti membaca kitab Dala Ilu Al-Hayrat sebanyak 110 kali, dapat digunakan untuk menolak bencana dan dijauhkan dari siksan raka. Selain menularkan ilmunya kepada santri-santrinya, yang kemudian menjadi ulama dan pemimpin umat, Syekh Abdul Malik juga memiliki santri-santri dari berbagai kalangan. Syekh Abdul Malik wafat pada hari Kamis, 21 Jumadil akhir 1400 Hijriyah atau yang bertepatan dengan tanggal 17 April tahun 1980 Masehi, sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, malam Jumat, jenazah beliau dimakamkan pada hari Jumat, selepas Salat Asyar di belakang Masjid Kedung Paruk, Purwokerto. Demikian, sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.